Hai guys welcome back to my channel so this is my second video that I share in my YouTube channel nah di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian tentang kota Rotterdam nah di kota Rotterdam ini adalah salah satu kota besar yang ada di negara Belanda dan di kota Rotterdam ini ada banyak banget ikon-ikon guys yang bisa dikunjungi tapi gua mau share ke kalian cuma tiga ikon yang terkenal yang ada di kota Rotterdam ini nah siapa tahu kan kalian mau holiday atau traveling ke negara Belanda jangan lupa datang ke belakang Rotterdam dan kalian bisa mengunjungi tiga ikon yang gua mau share ini nah guys sebelumnya itu dong jangan lupa di like di subscribe dan di share ke seluruh sosial media kalian jadi kalian bisa nonton terus video aku video yang akan aku buat selanjutnya selanjutnya dan selanjutnya so guys check it out the video nah ini dia ikon pertama yang mau gue tunjukin yaitu Mart Hall jadi Mart Hall ini dibuka pada tahun 2014 di Oktober guys nah di dalam Mart Hall ini ada banyak toko-toko yang jual makanan-makanan ada juga toko-toko lain dan serbihnya itu ada juga residence atau tempat tinggal nah sekarang kita ayo masuk yuk ke dalam lihat-lihat so guys sekarang aku udah ada di dalam Mart Hall kalian penasaran lihatnya seperti apa ini uniknya tempatnya unik banget loh coba deh lihat itu atapnya aja modelnya seperti itu nah guys di dalam Mart Hall ini kalian bisa menemukan information board ini atau electronic board yang kalian bisa lihat informasi tentang Mart Hall nama-nama restoran yang ada di Mart Hall ini serta opening timenya buka dari jam berapa dan tutup jam berapa nah disini lengkap banget guys jadi kalian bisa lihat-lihat nama-nama restorannya semuanya kalian bisa milih mau ke restoran apa aja serta kalian bisa lihat denah daripada Mart Hall ini so guys jangan lupa ya di cek sebelum kalian masuk jadi kalian tidak ke bingung mau pergi ke selamat menikmati 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 cone-ñangan nah kalian sudah lihat kan Mart Hall itu seperti apa jadi kalau di Indonesia bisa disebut tempat itu seperti food court kali ya tapi kalau di sini itu versinya agak beda Karena bukan hanya penjual makanan aja yang ada di dalam Tapi ada juga yang jual Kayak peralatan dapur Ada juga yang jual Makeup Ya kayaknya berbagai jenis deh So guys Buat kalian yang mau datang ke Belanda Jangan lupa ngunjungin March Hall ya Adanya di Rotterdam So see you in the next icon Tonton terus ya So guys Ini dia nih icon kedua Nama ikonnya ini adalah Cube House Atau rumah kubus Nah rumah kubus ini dibangun pada tahun 1980 Dan arsiteknya itu namanya Pete Bloom Kalau menurut gue Dia itu orangnya pasti kreatif banget Karena bisa menciptakan Atau punya ide buat rumah Yang berbentuk kubus seperti ini Gue juga bingung bagaimana orang tinggal di dalam situ ya Nah gue penasaran juga guys Yuk kita ke dalam yuk Soalnya gue juga belum pernah ke dalam Dan gue mau nunjukin ke kalian Bagaimana dia modelnya di komplek itu Nah ini nih guys Oke so ini Kayak pekarangan rumah kubusnya itu Jadi ini di dalam kompleknya Dan itu kelihatan banget Ada tanan-tananan dan bersih banget Aduh pengen banget Dia bisa tinggal di tempat seperti ini Modelnya seperti apa ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So guys Gimana menurut kalian? Rumah kubusnya Unik banget kan? Penasaran kan kalian pengen kesini? So sekarang let's move on Ke ikon ketiga Versi aku Nah penasaran kan ikon ketiga itu apa? Tonton terus ya Sampai habis videonya Nah guys ini adalah ikon ketiga Yaitu Erasmus Bridge Atau Erasmus Bruch Kata orang Belanda Dan jembatan ini Direzmikan pada tahun 1996 Nah di daerah sini itu ada terminal cruise Atau terminalnya kapal pesiar Seperti yang kalian lihat disini Mereka lagi parkir Dan port ini Atau pelabuhan ini adalah salah satu pelabuhan terbesar di Belanda loh guys So kalian jangan lupa berkunjung kesini Karena di daerah sini ada banyak hotel Atau cafe-cafe tempat nongkrong Buat melihat sekitar Check guys Kesini guys Jadi yang mau lewat itu Kapal itu guys Bukan kapal pesiar Tapi yang ini nih Makanya jembatannya harus terbuka Bakalan lama nih nunggunya kayaknya Ternyata capek juga Udah seharian Di luar buat video tentang ikon kota Rotterdam Yang barusan kalian tonton So aku sangat berterima kasih Banyak buat kalian yang sudah nonton Dan sudah mau like Video saya sebelumnya Dan terima kasih juga buat subscriber saya Dan For all of you guys Please Don't forget to like Subscribe Subscribe and share my video ke social media kalian And thank you very much for all your support And see you in my next video Tonton terus video aku ya Sampai ketemu Bye Bye Mwah Mwaha Mwah Mwah Terima kasih.